Mari belajar kontaktor lagi ya teman-teman Karena saya senang sekali kalau tentang membahas kontaktor bagi pemula-pemula yang ingin belajar kontaktor Karena kalau bahas yang berat-berat, banyak yang japri ke saya, jadi bingung saya jawabnya Kalau dasar-dasar kayak gini, sepertinya langsung pada paham gitu Maka saya akan berulang kali bahas tentang kontaktor Di sini saya menggunakan kontaktor seneder Jadi jika teman-teman ingin belajar kontaktor yang lain, silakan disesuaikan saja Karena biasanya beda penomoran teman-teman Tapi di sini saya akan bahas secara umum saja Jadi di sini ada satu buah kontaktor yang di mana di sini ada penomorannya Ada maksud dan tujuan dari penomoran ini teman-teman Yang pertama, saya akan beritahu dulu yang nomor atau huruf A1 dan A2 ini adalah koil teman-teman Banyak sekali kontaktor menggunakan A1, A2 sebagai koilnya Atau sebagai kodenya itu A1, A2 Tapi ada juga kontaktor yang beda untuk penomorannya Teman-teman, jangan mesamaratakan antara koil merak tertentu Karena beda-merak biasanya beda Karena di sini saya menggunakan kontaktor yang seneder Maka A1, A2 ini adalah koilnya Koil itu buat apa? Yaitu buat dikasih tegangan teman-teman Jadi nanti ketika dikasih tegangan si koil ini Pakai tegangan DC ataupun tegangan AC Terserah teman-teman Tergantung spesifikasi dari kontaktor ini Kalau di sini saya menggunakan AC yang 220 pol Jika dikasih tegangan, kontaktor ini nanti akan bekerja teman-teman Seperti itu Oke, kita lanjut Apa aja yang ada di sini? Nah di sini ada NC teman-teman NC ini adalah normally closed Yang nomor 21 dan nomor 22 teman-teman Jadi ini saling terhubung ya Antara 21 dan 22 ini Nah NC ini fungsinya sebagai apa? NC ini sebagai kontak bantunya teman-teman Jadi nanti di sini ketika koilnya bekerja Maka NCnya akan kerja juga Jadi NC itu apa? NC itu adalah tertutup Kenapa saya tulis tertutup? Karena biasanya banyak yang nanya nih NC itu apa sih? Normally closed itu kayak gimana sih? Jadi saya jelaskannya secara bahasa Indonesia saja Yaitu tertutup Jadi ketika si kontaktor ini belum dikasih tegangan Maka di sini posisinya masih tertutup Atau tersambung lah istilahnya Tersambung ya Tertutup atau tersambung Jadi NC ini 21 dan 22 ini masih tersambung Ketika belum dikasih tegangan apa-apa oleh sumber listriknya Tapi ketika nanti dikasih tegangan sama koil ini Atau di sumber listrik ini Ketika dikasih tegangan Maka nanti NC ini akan langsung terbuka teman-teman Seperti itu Cara kerjanya kayak gitu Dan di sini ada lagi yang nomor 13 dan 14 13 dan 14 ini sama Cara kerjanya seperti yang NC tadi Jika dikasih tegangan Maka akan bekerja Bekerjanya kebalikan dari NC tadi Kalau ini tertutup Jika yang NO ini Atau normally open Atau ketika dia belum dikasih tegangan Berarti masih terbuka Jika si koilnya dikasih tegangan 220 pol AC Maka nanti si terbuka ini akan menjadi tertutup Atau close teman-teman disininya Akan tersambung lah istilahnya Jadi ketika dikasih tegangan si A1 A2 ini Maka nanti si 13 dan 14 ini akan tersambung teman-teman Sehingga nanti bisa digunakan untuk apa aja tergantung kita Nah kayak gitu teman-teman Nah yang ada di sini itu adalah kontak bantunya NO NC ini adalah kontak bantu si kontaktor ini Jadi ini hanya 1 NC 1 NO Jika kontaktor lain ada yang 2 NC 2 NO Terserah teman-teman mau mencari yang mana Selain ter juga ada auxiliary nya kalau gak salah Jadi nanti bisa menambahkan NC NO nya teman-teman Untung selanjutnya yaitu yang paling utama adalah Untuk bebannya Yaitu NO utama Atau normally open utama Atau istilah nyama untuk bebannya teman-teman Di sini ada 1, 3, 5, 2, 4, 6 Berarti di sini ada 1, 3, 5, 2, 4, 6 Jadi di sini adalah ketika si kontaktor ini belum dikasih tegangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini belum tersambung teman-teman Atau normalnya adalah terbuka Di sini biasanya untuk ke motor-motor listrik Yang 246 ini untuk output ke motor listrik Ataupun ke overload nya Jadi jika dikasih tegangan si A1, A2 ini Maka nanti 1 dan 2 akan tersambung 3 dan 4 akan tersambung 5 dan 6 akan tersambung Jadi prinsipnya adalah Sama saja yaitu saklar teman-teman Tetapi di sini saklar elektrik atau magnetik Jadi ketika dikasih tegangan dari koil ini Maka nanti akan berupa magnet di sini Dan akan tersambung 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ini termasuk adalah NO utama untuk Bebannya teman-teman Seperti itu Nah itu ulasan yang lumayan cukup paham ya Menurut saya Nah contohnya seperti ini Jika ingin menggunakan wiring control Teman-teman lihat Nah kayak gini Di sini sudah ada contohnya wiring control Untuk dual starter ya Yang sering digunakan di industri Di sini sudah jelas sekali Ada nomor 13, 14 adalah NO nya Lihat di sini 13, 14 Ini NO terbuka kan Nah seperti ini Di sini ada A1, A2 A1, A2 ini adalah koilnya Jika dikasih tegangan nanti Nah L1 dan N Di sini kan bisa dikasih tegangan nih Dengan melewati beberapa macam Ada fuse, ada start dan stop Tujuan utamanya tetap A1, A2 Ini A1, A2 Seperti itu teman-teman Kita cari yang 1, 3, 5, 2, 4, 6 Di sini mana Nah ini lihat 1, 3, 5, 2, 4, 6 Yang dimana tujuannya yaitu ke motor listrik Lihat teman-teman Ke pompa-pompa air atau ke manalah Yang penting ke beban teman-teman Di sini saya contohkan ke motor 3 fasa 2, 4, 6 masuk ke motor 3 fasa Jika teman-teman ingin menambahkan overload Bisa Yaitu di sini pasang sejauh overload Jadi 2, 4, 6 masuk ke overload Nah jadi seperti ini Kalau wiring controlnya Seperti ini untuk bentuk fisik dari kontakturnya Gampang kan teman-teman Kalau udah paham Enak lah untuk ke depannya Oke Karena jika teman-teman ingin interview Ingin wawancara Pasti ditanyanya Yang sederhana seperti ini Jadi saya senang sekali Kalau membahas tentang dasar-dasar seperti ini Karena pasti banyak yang ingin belajar Seperti itu teman-teman Oke Jadi mudah-mudahan bermanfaat Dengan apa yang saya jelaskan Terima kasih Itu untuk video saya yang selanjutnya